01.04.2016, tanggal 12 Januari 2016 dan pihak yang izin operasional Pondok Santen nomor B9526 dan beringkat D10.19 Hal Tribuners kembali lagi bersama aku Nadia di hype membahas berita terkini yang lagi hype banget Intro Permohonan kasasi Heri Wirawan terhadap Mahkamah Agung pun ditolak Tribuners Dikabarkan sebelumnya, Heri Wirawan sudah melakukan tindak pelecehan seksual kepada 13 Santrinya Nah Tribuners kamu simak dulu berita yang satu ini Permohonan kasasi Heri Wirawan pelaku pelecehan 13 Santri di Bandung ditolak MA Guru yang juga pimpinan Pondok Pesantren ini harus rela menerima luka pahit karena dijatuhi hukuman mati Ia harus pasrah menerima resiko perbuatan bejatnya sendiri karena putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap Direktur Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Waryono Abdul Ghafur mengatakan keputusan ini menjadi peringatan agar perilaku kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tidak terulang lagi Menurutnya, sebelum hakim menjatuhkan fonisnya Ia tentu telah mempertimbangkan banyak hal Waryono juga menambahkan dengan hal ini semoga memberikan efek jerak kepada pelaku kejahatan kemanusiaan termasuk tindak asusila di lembaga pendidikan Waryono menilai hukuman yang diberikan kepada Heri Wirawan ini menjadi bentuk ketegasan hakim dan keteguhan penegak hukum Sebelumnya, oleh pengadilan negeri Bandung Heri hanya diberikan hukuman penjara seumur hidup Namun di tingkat banding Heri Wirawan mendapat hukuman mati Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat pun sepakat dengan keputusan pengadilan tinggi Bandung yang memfonis hukuman mati kepada Heri Wirawan Ia kemudian mengajukan kasasi karena tidak menerima dihukum mati Namun permohonan tersebut ditolak oleh hakim Nah tribuners ada pun perbuatan Heri Wirawan sudah dilakukannya selama 5 tahun yakni dari 2016 sampai 2021 silam Nah tribuners dikabarkan pertumbuhan dari anak santrinya pun terganggu Dikabarkan tribuners pertumbuhan anak santrinya pun terganggu Dikabarkan ada yang mengalami kelainan fungsi otak akibat perbuatan dari Heri tersebut Heri Wirawan juga sempat akan dijatuhi hukuman kebiri Namun Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni merasa hukuman yang diberikan kepada Heri Wirawan kurang adil Sahroni berpendapat seharusnya hakim dapat memberikan hukuman yang lebih berat kepada Heri Wirawan Pasalnya apa yang dilakukan Heri Wirawan sudah mencederai perasaan para korban maupun keluarganya Oke tribuners sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini Buat kamu jangan lupa ya Like, Comment, and Subscribe this channel Jangan lupa juga untuk kamu aktifkan notifikasi supaya kamu gak ketinggalan berita Wal tribuners aku Nadia I'll see you on the next step and thank you for watching Bye! 0-1-0-4-2016-12 Januari 2019 Janti agam izin operasional kondok pesantren nomor B9526-10.19-PP-0077-08-2016 tanggal 16-1-2016 dari keunturan agama Tandung Membang, bahwa terdekuas sebagai pendiri pesantren sekaligus sebagai ketuayasan Manolo Huda dari Kompleks Sinergi Antapani dan pesantren Tafisma Dhani yang sama Luda di dalam Alpesat Vakmati Bandung Jangan lupa subscribe- Due Building Jangan lupa subscribe-